Halo semuanya, selamat datang kembali di channel youtube saya, Nislok And for today's video, gue bakalan ngasih another makeup tutorial Tapi untuk yang kali ini, gue gak ngasih natural makeup atau daily makeup Tapi untuk kali ini, gue bakalan ngasih bold makeup yang terinspirasi dari Emma Watson Yang bakalan gue kasih fotonya disini Mungkin gak akan seribet dia dan gue akan mensimplified dan gue akan memodifikasi sesuai dengan bentuk muka gue Yang udah pasti gak mirip dia banget So let's get started This is my bare face First, gue bakalan pake moisturizer atau day cream dari Olay Ini ada UV protection-nya juga tapi gak tau berapa SPR Oke Kemudian untuk foundation, gue lagi nyoba foundation baru yaitu dari Maybelline Fit Me Yang nomor 220, Natural Beach Terima kasih telah menonton! Oke setelah gue pake foundation, gue mau menutupi lingkar mata gue yang hitam-hitam di bawah ini Pake orange corrector dari LA Girl Pearl Conceal Setelah orange corrector-nya udah gue blend pake beauty blender Gue pake concealer dari LA Girl Pearl Conceal juga yang warnanya medium beige Terima kasih telah menonton! Kemudian funk diwersi! Terima kasih telah menonton! selamat menikmati untuk contouring gue pake gue pake contour stick dari kiss beauty ini gue baru beli dan ini juga baru pertama kali gue pake gue gak boleh kada berubah karena menurut gue ini contouringnya terlalu terang ya gue kayaknya akan tetep ngasih eyeshadow warna coklat ini dari non aku gak tau gue beri di maya stick waktu itu dan gue nget warnanya lucu-lucu so apa ya jadi gue bakalan nambahin warna ini untuk contouring gue selamat menikmati selamat menikmati terus gue pake compact powder dari pigeon yang warna putih sebenernya ini agak transparan supaya buat ngelangin oily di muka gue supaya buat ngelangin oily di muka gue pertama gue bakalan nge-feel alis gue dulu pake funbow warna hitam selamat menikmati selamat menikmati untuk base dari eyeshadow gue gue bakalan pake the nudes dari maybelline gue akan pake warna yang ini kemudian untuk bagian crease dan outer corner gue pertama akan pake eyeshadow yang monat tadi itu warna yang coklat tua ini warna hitam dari maybelline the nudes untuk bagian depannya gue akan tambahkan warna putih glittery gitu dari maybelline the nudes juga yang ini dicampur dengan ujito ini untuk eyeliner gue pake hyper made liquid liner dari maybelline untuk bagian inner corner gue bakalan kasih dari maybelline juga eyeshadow yang warna putih kemudian untuk blush gue pake wardah nomor 45 yang maroon oke untuk highlighter terakhir eh belum sih belum terakhir juga gue pake dari kiss beauty yang tadi tapi setelah gue swatch kayaknya kok agak gimana gitu ya glitternya banyak banget tapi ya kita coba aja ya oke setelah tadi gue pake highlighter dari kiss beauty yang gue gak suka jadi gue tambahin dari naked 2 yang warna ini untuk jadi highlighternya mascara dari maybelline yang volume express turbo boost oke untuk sentuhan terakhir itu di bibir yaitu gue pake lipstick wardah yang tadi buat blush on oke karena menurut gue ini minor banget jadinya gue akan campur pake wardah nomor 34 sama wardah nomor 14 yaitu coklat dan setelahnya kayak coklat tapi agak pink kemudian supaya masih keliatan merah gue lontototolin lagi deh tuh nomor 45 nya terus gue usap dan untuk pinggir-pinggir bibir gue gue kasih concealer dan gue blend pake beauty blender so this is the fine look this is my bold makeup yang terinspirasi dari salah satu makeupnya Emma Watson yang ada di foto ini I know it's not to look like her but being inspired is not being copycat right remember what beauty is always inside you no matter how bold your makeup is no matter how flawless your makeup is so keep confidence and keep positive bye bye see you on the next video hope you guys enjoy it bye bye oh ini dia you might be hurt babe baby even finally good job bye 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 you bye bye Sub indo by broth3rmax